Halo, 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Guys, ketemu lagi dengan channelnya Biang Kloyong Wah, ini sudah lama, sudah hampir seminggu Biang Kloyong tidak bikin konten Ya, karena ada kesibukan tersendiri guys Oke, kali ini Biang Kloyong bikin konten biasa untuk masalah kesehatan Bagaimana sih mengatasi kalau bokong kita itu panas, sakit Dan untuk mengatasinya, saya hanya menggunakan tiga gerakan saja Ini sudah seminggu kemarin, Biang Kloyong sudah merasakan Karena kan selama aku renovasi rumah Kan, saya stay di Lumajang Jadi, saya untuk urusan kerjaan, saya tiap minggu pasti ke Nganjuk guys Jadi, iya perjalanan yang sangat panjang Dan, pernah saya juga nge-vlog, ya itu Bis yang kehabisan BBM di tol itu Itu, saya lagi perjalanan ke Nganjuk Jadi, dampaknya karena saya naik akuntal umum, naik bus Jadi, ya itu Masalahnya, ya Bokong saya menjadi sakit, panas Karena duduk terus di dalam bus guys Oke, sekarang Bagaimana sih tip untuk mengatasi Supaya bokong tidak sakit dan tidak panas Oke, ya Oke, guys Cara pertama, kita tiduran Dan kaki ini ditepuk, ya Terus Silangkan Taki ke atas lutut Nah Oke, ya Bikuti tangan Jangan lupa ke sini Pegang yang ini, guys Pegang ke kaki Yang bisa kita tidur Oke, ya Oke, ya Oke, kita tarik Kita ayunkan Kalau bisa Posisi Kepala Jangan Bata Kita tidur Supaya Tarikannya Lebih Lebih pencang Terasa Ini Ini kita lakukan Berulang Terbalik tiga-tiga kali Wah Terasa Ini Terasa Itu Dipaham Dipokong Yang Kakinya Kita Silakan Kita Sekarang Pindah Ke kaki Yang Sebelah Sebelahnya Guys Oke Terasa Tarikan Di paha Yang Pangkal paha Sampai Bokong Oke Tahan Mantap Ini gerakan Yang pertama Bisa Diulang Lima Kali Atau Lebih Tidak Bapak Biar Ini Terasa Guys Tarikannya Di pangkal Pangkal paha Ini Oke Selainnya Kita Telentang Habis itu Kaki Misalkan Kaki Yang satunya Tetap Telentang Kaki Yang satunya Kita Tekuk Kita Tarik Gini Guys Wah Oke Kita Tarik Oke Habis Habis itu Kita Silangkan Kesini Kita Silangkan Kesini Habis itu Kita Tekuk Gini Waduh Mantap Ini Guys Oke Kita Ulangi Saya Tidak Mungkin Untuk Tekuk Gini Karena Saya Tidak Ada Tempat Lagi Karena Semua Itu Lagi Berantakan Jadi Saya Tetap Menggunakan Yang Kaki Kiri Oke Kita Ulangi Lagi Oke Misalkan Ini Habis itu Kita Silangkan Guys Pelan 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 Terasa Guys Wah Terasa Tarikan Guys Oke Kita Ulangi Lagi Oke Kita Silangkan Pada Waktu Kita Silangkan Kalau Bisa Kepala Harus Berlawanan Dengan Kaki Yang Kita Silangkan Oke Oke Ini Gerakan Yang Terakhir Gerakan Yang Terakhir Ini Kaki Tetap Ditekuk Kita Mengangkat Paha Pokok Dengan Tumpuan Disini Dipunda Sama Kaki Oke Kita Angkat Tumpuan Kalau Terasa Terasa Kita Terasanya Kita Silangkan Ini Guys Wah Jatuh Jadi kita Terasa Habis itu Kita Tarik Ini Kepala Kepala Terakhir 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 Sampai sini Oke kita ulangi lagi Ini tidak terasa apa-apa Cuma melemaskan saja Habis itu kita Silahkan ya guys Ingat Tetap kita Angkat ya Dan fokoknya Oke kita angkat Habis itu kita silahkan guys Kita silahkan Kalau bisa Posisi kepala Harus ngangkat sedikit Oke gitu aja guys ya Video tentang cara Mengatasi Bokong yang sakit Ala Biang Kloyong Dan Biang Kloyong sudah rasakan Banyak sekali manfaatnya guys ya Dan Biang Kloyong Sangat mengucapkan terima kasih Untuk pemirsa yang setia Menonton dari channelnya Biang Kloyong Dan semoga Dan semoga Saya doakan Semoga Sehat selalu Rezekinya selalu lancar Dan sukses Di dalam Bidang apapun Ya guys ya Dan Saya ucapkan cukup sekian Dari video ini Semoga Selalu bermanfaat Untuk kita semua Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat